Azan itu panggilan Allah kepada umat Islam dengan bahasanya. Sekarang lo pengen ngerobah azan ke bahasa Indonesia. Besok lo pengen ngerobah bahasa Al-Quran ke bahasa Jawa. Wah, saya malah baru kepikiran tuh. Bakalan seru tuh. Iya bang, jadi kita punya Al-Quran versi Jawa. Lo denger bertiga ya. Yang perlu diperbarui itu adalah ketakuan kita pada Allah. Bukan bahasa Al-Quran. Itu bahasa Allah kepada seluruh makhluk di perbukaan bumi. Nabi Muhammad SAW sendiri gak berani merubah satu huruf pun bahasa Al-Quran. Lo bertiga baru training jadi marbot. Lulus juga belum tentu. Udah berani-beranian pengen ngerubah bahasa Al-Quran. Hah? Cuman lantaran males ngapalin. Hah? Iya bang, saya ngerti. Gila aku hati-beranian pengen ngerubah bahasa Al-Quran. Gila aku hati-beranian pengen rifihan aku. Gila aku hati-beran yang pernah buah-beran. Gila aku hati-beran aku yang ingin. Gila aku hati-beran. Terima kasih.